Intro Tanto, kami berdua lapar Tanto Si Dinda juga lagi sakit Si Dinda butuh makan buat minum obat, Tanto Gak ada lagi makanan buat kalian Gue udah gak mau lagi ngasih makanan buat kalian Eh, denger ya, Dinda Waktu orang tua kalian itu ngumpang di rumah saya ini Masih bagus Masih kecipratan duit Nah, sekarang Harus ngurusin kalian Udah gak ada duit lagi, gue Gak banget, gue Terus Tanto, kalau kita gak makan disini Kita makan dimana lagi, Tanto Cuma Tanto yang kita punya, Tanto Cuma Tanto Tanto, Dinda lapar Apaan sih kalian? Gue udah gak mau punya ponakan kayak kalian Jadi benar, tau Tanto, kasih kita makan, Tanto Kasian Dinda, dia lagi sakit, Tanto Udah, uh, uh Eh, kamu tuh bikin artu makan gue Jadi hilang aja Mau makan kan? Mau makan? Nih, nih makan nih Mau makan kan? Hah? Hah? Makan ke sana Makan banget gue Makan cepet makan Makan, 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 makan 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 Yang sabar ya, Dinda Adik makan aja Habis tu minum obat ya, Dik Badua, Mawar Ma'ar berisik banget, Dik Siap tahu ada orang tidur juga Aduh Aduh Anaknya Masalah mulu, Dik Dik Berisik banget Ma'am ya, Tanto Tapi aku udah selesai kok Bacanya scene-nya Aku mau kirim doa buat ibu sama bapak Gue gak peduli Kalau gue bilang jangan berisik Jangan berisik Udah Sekarang Lo berdua Pergi dari sini Gue udah gak mau lagi ngurusin lo berdua Bikin capek, tau? Tanto, nanti kita tinggal dimana lagi, Tanto Emang gue pikirin Lo mau tinggal di kolong jembatan, kek Mau tinggal dimana, kek Itu bukan tulisan gue Ini lagi, eh Bangun lo Molor mulu Bangun Tanto Jangan mungsir kami berdua, Tanto Kasian Dinda, Tanto Kasian Dinda Eh, emangnya gue bisa diboong-boongin sama kalian Anak baru kemarin sore Tanto Dinda emang lagi sakit dari semalam Udah Gue gak mempens Udah, awas Lu pulang Lu gak pergi dari sini Lu bawa pakaian-pakaian lu Nih, Nih Pergilah Pergilah Atau Gue hajar lo berdua Kalau gue cepet pergi dari sini Pergilah Sampai dan Dinda Setelah masih ada Allah Pasti kita dirindungi Dinda Kau minum obat dulu ya Gue cuma sembuh Iya, Kak Eh, 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 eh Kenapa kalian masih di sini sih? Sebentar, Tanto Si Dinda Mau minum obat dulu Ih, gak pake ya Minum-minum-minum Kenapa sih? Gue gak sudi Walaupun ngasih minum Cuma segelas Udah, cepetan Kalian pergi sekarang juga Pergi, pergi 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 Cepetan Pergi, Tono Apa? Nangis Tono, pergi Cepetan Tengeng, Tono Pergi Kak Aku gak kuat Aku gak kuat Dinda capek Sebentar, Dinda Aku cari pertolongan dulu Tengah 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 Ya Allah Mas Tengah 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 Dinda! Dinda bangun Dinda! Jangan mau pergi dulu Dinda! Udah-udah, alamat rumah kamu dimana? Saya di gabung terlata, Yoh! Kita hantar ya, ke rumah ya. Dok, pokoknya pintu aja dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinda! Assalamualaikum! Ngapain pada kesini? Eh, kalian berdua juga ngapain kesini lagi? Mbak, saya Adam dari kampung Gucerit. Saya menemukan keponakan Mbak sudah meninggal. Hah? Meninggal? Lah, terus apa hubungannya sama gue? Tante, ngomongin Dinda, Tante. Astaghfirullahaladzim, Mbak. Kita harus segera mengurus jenazahnya Dinda. Eh, denger ya. Gue tuh gak ada duit buat ngurus pemakan emangnya Dinda. Udah, lo bawa aja ke Tano. Mbak, Mbak harusnya sedih, Mbak. Karena Dinda sudah meninggal, kok gak peduli? Astaghfirullahaladzim. Entah dimana hati mulai ibu ini? Ya udah, biarin aja. Astaghfirullahaladzim, emang dari dulu emang jahat sama kita. Emang gue jahat. Terus kenapa? Masalah buat lo. Udah, suruh, suruh. Suruh, suruh. Suruh, suruh. Suruh, suruh. Apaan sih? Kebobong mayat lagi. Suruh, suruh. Iya, suruh, maaf. Ya Allah, Mbak. Astaghfirullahaladzim, gimana? Mawar, kamu tenang ya? Biar Mas Adem yang ngurus jenazah Dinda. Ya, Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. 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 Siapa yang berdiri di situ? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. Cari siapa ya? Ini bener rumahnya Mbak Lilis. Iya betul. Anda ini siapa? Iya. Saya temennya Mas Rudy. Oh temennya Rudy. Rudy kan sudah meninggal. Ada urusan apa lagi sih anda kemari? Ya saya tahu tapi saya ada keperluan dengan anak-anaknya. Memangnya ada urusan apa? Dulu saya ada utang 50 juta. Dan sekarang saya ingin melunasinya. Oh. Ya. Ya udah. Kalau gitu kita mendingan bicara di dalam aja ya. Ayo silahkan masuk. Ya. Sebelum Rudy meninggal 2 tahun yang lalu dia sempat kasih wasiat kepada saya. Untuk penulasan utangnya itu untuk anak-anaknya sekolah. Jadi saya perlu ketemu dengan Dinda dan Mawar. Begini Mas. Masalahnya sekarang Mawar lagi menginap di rumah neneknya. Dan kalau Dinda... Dinda sakit dan 2 hari yang lalu dia meninggal. Innalillahi wa innalillahi rojiullahi. Tapi... Kalau masalah pengembalian pinjaman Mas yang 50 juta itu... Biar sama saya saja. Nanti saya yang sampaikan sama mereka. Kalau soal itu saya harus bertemu dulu dengan Mawar. Tapi kan... Saya juga keluarganya Mas. Saya pasti kok... Akan kasihkan uang itu ke Mawar. Ya maaf. Tapi saya harus bertemu dulu dengan Mawar. Saya harus memastikan dulu. Kalau saya bisa bertemu dengan Mawar. Sial. Gak bisa nih gue kendalain orang ini. Ya kalau begitu saya pamit dulu. Oh ya ini kartu nama saya. Nanti kalau misalnya Mawar sudah pulang... Tolong dikasih tau ke saya ya. Kenapa? Boleh, kenapa? Gak mas, gak apa-apa. Tadi di belakang Mas ada cicak. Kirain kenapa. Ya saya pamit dulu ya? Iya. Iya. Gue harus cari dimana Mawar Pasti Adam tau dimana dia Dan gue harus berhasil Bawa Mawar ke rumah ini lagi Biar gue bisa dapetin duit 50 juta itu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu siapa ya? Maaf Bu Saya Lilis Saya tantenya Mawar Dan saya datang kemari Untuk bertemu dengan Mawar Oh iya Mawar emang ada disini Tapi kata Adam Bu Lilis ini udah gak mau ngerawat Mawar Saya menyesal Bu Sekarang saya ingin merawat Mawar dengan baik Saya ingin Mawar kembali lagi ke rumah saya Mau gitu ya Bentar ya Mawar Mawar Ini dia Tante Mawar Mawar Mau pulang Tante udah jahat sama Mawar Mawar Tante kamu dateng kesini niatnya udah baik Diterima aja Kamu ikut Tante kamu Kan Tante kamu udah nyesep Iya Mawar kan anak yang baik Ikut ya sama Tante sekarang Mawar Maafin Tante Beri Tante kesempatan ya Tante sayang banget sama Mawar Percaya Tante ya Sekarang kamu pulang lagi ke rumah sama Tante Tante kesepian Mak Ya Tante Makasih sayang Kamu bener-bener anak yang baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ya udah Kalau gitu Kasih setan Biarin pas Mawar dulu ya Terima kasih ya Bu Iya Sama-sama Sampaikan juga Rasa terima kasih saya sama Mas Adam Mawar Pulang dulu ya Tante Iya Sama-sama Kapan-kapan masih boleh kok main kesini Gak usah sungkan-sungkan ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sama-sama Selamat hati-hati ya Ya makasih Berat banget sini Tante Berat banget sini Tante Terima kasih ya Tadi udah dijemput aku Eh Jangan kesenangan dulu lo ya Lo pikir gue cuma-cuma Ngajak lo balik ke rumah ini Tante Gue itu Cuma berlagak baik Di depan keluarganya si Adam Terus Tante buat apa Menjemput aku di rumah ini lagi Tante Halo Udah deh jangan banyak-banyak Kenapa mas bunganya jatuh sendiri Jangan bengong aja Benerin tuh Kak Bunga Iya Kak Mawal Kak Mawal Dinda Kak Mawal Suara Dinda ya Dinda 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 Assalamualaikum Mbak Rati Waalaikumsalam Mas Gun Dari mana? Dari kantor temen saya Maksud saya Temen kantor saya Di rumahnya Ini Mbak Rati Saya tadi Mampir ke toko Saya beli as krim Buat? Buat mawar Oh Iya Iya Boleh sih Mas Gun Tapi Mawarnya udah gak di rumah Udah dijemput sama tantenya Bukannya Mbak Rati bilang Kalau tantenya gak mau ngerawat lagi Iya Tadinya sih kirain gitu Tapi Tantenya dateng Terus maksa-maksa Mau ngejemput mawar Dan kata esi Mau ngerawat Ya jadilah Kita biarin Mas Gun Ya Ya Tapi Gini Mbak Rati Karena ini saya Sudah beli untuk mawar Kalau gak keberatan Mbak Rati Makan es krim Oh gitu buat saya? Boleh deh Mas Gun Makasih ya Aduh Ini Mbak Rati suka Ya Pasti suka Kan es krim Makanan enak Assalamualaikum Neng Waalaikumsalam Pak RT Neng Kata Adam Di rumah kamu tuh Ada anak kecil ya? Iya Namanya mawar Pak RT Ya Di kebetulan Saya bawain boneka Buat si mawar Nanti dia bisa main-main boneka Oh Sayang banget Pak RT Mawarnya udah gak di rumah saya Udah dijemput sama tantenya Kok gitu? Iya Padahal Saya tuh udah belikan boneka loh buat dia Beda bisa main-main Beda senang Hmm Gimana ya? Yaudah deh Kalau gitu bonekanya Boleh kemau aja ya? Ih Pak RT Eh emang saya anak kecil apa main boneka Gimana sih Pak RT nih? Ya nanti buat itu Buat cucu saya Kan sebentar lagi Buat anaknya Yang sista Pak RT Masih lama Pak RT Lahir juga belum Itu kan boneka buat anak agak gedean Mendingan gini aja Pak RT Bonekanya disimpen Atau Disumbangin aja Buat orang yang kurang mampu Kan lebih berkah Pak RT Yaudah kalau gitu kamu simpen aja ya Ya buat main-main juga gak apa-apa Nanti buat latihan itu loh Neng Latihan memang cucu Nangis Jangan nangis ya cucuku ya Nangis ya cucu Nangis ya Ini sama Oma Nangis gitu Neng 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 Rati Tuh kan Gagal money Gagal money Ini gak agak gun nih Dinda Din Dinda Dinda Kamu dimana dek Din Dinda 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 Kamu kemana dek Dinda Dinda Kamu kemana dek Dinda 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 Kamu kemana Din Dinda 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 Kakak kangen banget sama kamu dek Dinda 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 Aduh Lo ngarkivin gue banget sih Aduh Aduh Lo dari mana? Eh Tuh lihat Tante에 gue sampai kotor Tante Tuh dari mana tante Tanti 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 nanti lu liat nih kotor kok jadi bersegini ya eh lu dari mana aja sih malem-malem begini keluyuran mau jadi apa lu masih kecil-kecil begini udah keluyuran tadi aku abis gitu sama Dinda Tante maksud lu apa tadi aku ketemu sama Dinda di depan rumah Tante eh denger ya Dinda itu udah mati udah dikubur lu jangan sebarangan lu ketemu-temu dia temu dia mana dia mana Dinda gue mau ketemu temuin gue sama dia sini 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 temuin gue sama dia dimana dimana dia mungkin dia kangen kali sama Gita kangen-kangen disini gak ada orang Assalamualaikum Mulelis eh waalaikumsalam ih mas Dharmo tunggu Ben malam-malam datang kemari oh tadi dari rumah temen terus mampir lewat sini oh iya Mawar udah pulang belum ya oh iya kebetulan ini Mawar baru pulang tadinya saya mau langsung hubungi pak Dharmo oh ini yang namanya Mawar tapi kok keletannya sedih banget ya iya om saya Mawar om siapa ya ini om Dharmo om Dharmo temani bapak kamu om kesini mau menyampaikan pesan dari bapak kamu oh iya langsung aja ini uang 50 juta yang om pernah pinjam dari bapak kamu iya iya mas Dharmo makasih ya mas Dharmo uangnya saya terima Mawar kamu kok keletan sedih sih iya mungkin Mawar masih sedih karena kehilangan adiknya sejak Dinda meninggal dia jadi sering sedih yang tabah ya nak ya pakai uang itu untuk sekolah sekarang ngutang om ke bapak kamu sudah lunas dan om berharap kamu jadi anak yang lebih pintar ya masih banyak ya om nanti kalau ada apa-apa telepon om aja iya makasih ya mas Dharmo ya siapa misi dulu ya Assalamualaikum Bu Elis Waalaikumsalam akhirnya gue dapet juga gak nyangka gue bisa dapet rejeki nomplok Tante itu kan uang sekolahnya Mawar itu kan kata Dharmo nah kata gue ya ini buat gue lah hehehe Tante Mawar mau sekolah Tante eh lu denger ya lu gue ajak lagi ke rumah ini ya gue dapet duit ini eh lu masih bagus udah gue kasih tumpangan disini udah mendingan lo tidur disana eh mending atur gue akhirnya nih duit bisa gue kuasain juga hehehe dasar rejeki nomplok hehehe ah pake acara mati lagi nih lampu aduh jam-jam-jam-jam aduh 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 Kau! Tuh! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aluh! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Sepi ya rumah, gak ada mawar. Iya, padahal Mawar itu di rumah cuma sebentar loh Tapi kok, Mama kok udah rasa kangen banget ya sama dia ya Sama Mama sista juga Soalnya Mawar itu anaknya baik, lucu lagi Tapi aku kasian deh sama nasibnya Mawar Masih sekecil itu udah ditinggalin sama Mamanya Terus ditinggal sama adeknya juga Iya, dok Semoga aja ya Tantanya Mawar itu gak ngejahatin Mawar lagi Gak boleh sehuzon kan ya Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa Omongan kan doa Jadi sekarang ngomongin yang baik aja Iya, tapi aku takut aja tentangnya ngejahatin dia lagi Kamu tenang aja, kemarin kan Mbak Lili sudah janji sama kita Kalau dia akan menjaga Mawar dengan baik Yang mudah-mudahan aja terrealisasi dan kita berdoa Supaya Mawar selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sista jadi pengen punya baby cewek kalau liat Mawar Apa aja harus disyukuri Mau bayi cewek, mau bayi cowok yang penting sehat Amin 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 ya Allah Tante 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 kenapa Tante Tante kenapa Tante 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 bangun Tante Tante Aduh Aduh kenapa kepala gue pusing banget ya Aduh Aduh Eh Eh Lo ngambil dud gue ya Gak ada Tante Gue udah ngambil uang Tante Eh Awas lu ya kalau bohong ya Ntar kalau gue itu jumlahnya kurang Lo berarti yang ngambil Tante Aduh Awas lu ye His Aduh Tante Tante Pukin macem-macem ya sama gue ya Bist Tante 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 Mawar Suruh bikin telur dadar aja lama-lama sih kamu iya bentar Tante maaf Tante terus temanus gue mana? cepetan ambil temanus gue oh iya bentar Tante ya aduh maaf kamu begitu aja gak ngerti sih maaf Tante coba gak becus banget kamu kerja aja sakit Tante sakit 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 mamanya senyaknya sakit namanya lu gila tau gila namanya sakit ampun jangan sakiti kakak kenapa ya Tante selama ini jahat banget sama aku coba lah aja Dinda ibu sama bapak masih hidup pasti ada yang nolongin aku bapak aku ke rumahnya umadam aja ya iya umadam udah duit nih emang rejeki gak kemana ada orang kan aduh jatuh topi aduh jatuh topi topi emang gak betah banget di pala sih pake jatuh mas lu pas lu kantesan baru dateng udah dikerjain hahaha hahaha gua kerjain lagi kan biasanya si begul si buluk suka mampir dijok banget ya kalo ngeliat duit taruh dimana ya maaf maaf pak d12 dan gawag gawag abang ee parib taruh maunya apa, oh terserah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tumen-tumenan nih, ini hari udah dimari Loh yang tumen-tumenan, nge salaman Apalagi kalau ada ibu pengajian, abang udah buru-buru tuh mantal di depannya Eh, kan gue udah bilang, gue tuh kalau keliling malam Kalau siang lu mangkal, lu panas begini Eh, maaf ya, ini gue baru, baru banget nonton nih Belum ada pemasukan, jadi gak terima utangan Siapa lagi yang mau ngutang? Pokoknya, kalau lu ngutang, mending lu cari tempat lain dah Eh, siapa lagi yang mau ngutang? Gengsi, apalagi ini mas Pak Berarti ini terbayar dong Lu bayar ya? Hah? Lu bayar dong berarti Hah? Wah, pasti bayar dong Cash, kebetulan nih Lagi ada rejeki nomplok bang Dari mana? Wah, tenang aja, pokoknya abang bikin dua sekalian bayar utang Berapa lu ember lepihin? Gak bisa dong, harus ada buktinya dulu Duitnya mana, baru Ada bang, soalnya adek Loh liat Wah, aduh duit Eh, 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 eh Eh ini kan duit di tempat gua Eh, 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 kan emil duit yang liat bang Emil duluan gak bisa disediang di tempat gua Enggak bisa bang, bang Ey, eh, nih bang Gue yang main ambil Ih, eh, eh, bang Gantian dong bang Waktu itu kan abang udah ngerjain emil sama Bisma sampe bagi-bagi bagi duit kaka yang ada juga duitnya diambil orang ntar dulu, gua inget-inget dulu inget kan? yang gua untung kan? iya, dapet duit kaka udah diambil orang bang daus yang untung sekarang gantian dong, emil biar bisa makan di toprak membayar utang ternyata lebih gimana? yaudah, tuh jo gua juga pengen ngambil air gua ambil airnya yaudah, jangan lupa bikin ketoprak habis gua ngambil air baru dah, gimana ceritanya duit udah ada ya ntar gua balik lagi, gua ngambil air, mencuci piring gimana? itu belum dicuciin tuh piring bener juga, pengertian banget ya yaudah bang, yuk kok keras banget sih hahaha kon banget sih kan gua dudukin lumayan, 50 ribu ah bang daus kerjain ya hahaha hahaha tuh, ben nih kok sepi amat ya biasanya banyak orang nongkrong bener nih sepi banget kok kayak ada yang nyanggul tangan gua gue sssssss bante jangan sakiti kakak ah lu ngapain sih ikut ikut ga mulu gua kagak ada urusan lagi sama lu aaah dasaran kesialan lu aduh kaki gua mawar 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 pijitin gua mawar mawar haaar mawwar mah Jangan-jangan kau nak mingga. Syukur deh. Jadi enggak pusing asyik makan. Masa bodoh. Ke mana ke? Aduh. Jangan sakit di kakak. Marah gila. Lu udah mampus tau. Barang! Darong. Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh, Mawar Duh, ayo duduk Kenapa kamu kok malem-malem kesini, nak? Ya Allah, Mawar Kamu kok tiba-tiba kesini, bawa tas segala Kamu gak kelamaan apa, kan? Aku kabur, kak Aku dimarahin terus Tante Lilis Aku takut banget, Tante, kak Oh, kok tega banget, Mbak Lilis, mah Tukan, dam Kekalatian mama benar kejadian Kanto Astagfirullahaladzim Sista? Kenapa kamu? Kenapa, sis? Barusan, aku meraih ada arwahnya Dinda Adiknya Mawar Eh, sis Sista 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 Amin kamu lihat, Sista Mas Sista dapat penglihatan Tentang perlakuan Tantanya Mawar Dan ternyata Tantanya Mawar itu Suka jiksa Dinda dan Mawar Astagfirullahaladzim Dinda Dinda meninggal Karena ditelantarkan oleh Tantanya Dan Dia bersikap gak layak banget, Mas Ke Dinda Bahkan saat Dinda mau minum obat Obatnya malah dibuang sama dia Ya, bener, Mas Udah Mawar Kamu jangan sedih Mulai sekarang kamu harus tinggal di sini Ya? Ya Tante Tapi kenapa arwahnya Dinda masih di sini? Karena dia gak rela Kalau Bu Lilis tetep meniksa Mawar Dia masih Masih menaruh dendam pada Bu Lilis Mas Adam Pokoknya sekarang Mas Adam Harus cepet-cepet nemuin Tantanya Mawar Sisa tamu terjadi apa-apa, Mas Ya udah Ya udah Kayaknya Adam harus kesana deh ke rumah Mawar Lilis Iya Biar Aldo yang demennya Iya Aldo Aldo Kau takut Mas Mas Ikatannya kenteras banget, Mas 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 Dinda Dinda Tolong maafin tante kamu Kamawar udah gak digangguin lagi Udah gak dijahatin lagi sama tante kamu Balilis Balilis harus minta maaf sama Dinda Cuma itu satu-satunya cara Untuk menyelamatkan Balilis Maafin Tante Dinda Kamu udah ingat Sekarang maafin tante kamu ya Kamu bisa tenang di langkahmu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak? Mbak Lilis? Mbak? Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini kok lukanya sampe segini banget ya. Astaghfirullahaladzim. Tante, apa yang lezat dari Allah ya Tante? Kuasa Allah gak pernah ada yang tau. Udah, yuk kita mulai aja memandikan jenazahnya. Iya ma. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Tante, apa ini azab dari Allah kepada Mbak Lilis. Karena Mbak Lilis sudah semena-mena sama anak yatim. Ya udah. Mending sekarang kita doakan saja almarhumah. dan supaya pemandian ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang aneh lagi, ya. Sekarang kita bersihin ya, keripin-keripinnya. Astaghfirullahaladzim. Bang, bonekanya boleh buat ponakan saya aja, Bang. Masih sengin gue aja loh. Bang. Boleh enggak, Bang? Bonekanya boleh enggak buat ponakan saya? Si, si, si. Ini kan barang yang pernah bocing moter gue. Agak antung ngedip. Ngedip balong. Lihat cuman saya melotet julik gitu. Ya, hidungan maju, hidungan maju. Boleh enggak, Bang? Ya. Hidungan maju. Jadi gue yang maju. Jangan dong. Ini punya Pak RT. Juga punya saya. Nih? Nah, mau di mana-mana? Jangan nafasaria. Jangan nafasari. Janganesp